Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus Berjumpa lagi dengan saya Sintia dalam waktu teduh Marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan Kiranya hikmat dari Allah Bapak yang memampukan kita Untuk mengerti firman dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kita Renungan harian hari ini berjudul Ikut Bermain Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Kolos 1 ayat 24-29 Demikian firman Tuhan Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu Dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus Untuk tubuhnya yaitu jemaat Aku telah menjadi pelayan jemaat itu Sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepada aku Untuk meneruskan firmannya dengan sepenuhnya kepada kamu Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad Dan dari turunan ke turunan Tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya Kepada mereka Allah mau memberitahukan Betapa kaya dan mulianya rahasia itu diantara bangsa-bangsa lain Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati Dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat Untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga Sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku Nats pemimpin hari ini diambil dari kolosul 1 ayat 29 Demikian firman Tuhan Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga Sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku Saya senang pergi ke lapangan Wrigley di Chicago Untuk menonton pertandingan bisbol Duduk di tribun Menikmati hotdog besar Dan bersorak memberi semangat para pemain tim koops Agar mereka meraih kemenangan Sayangnya kekristenan memiliki banyak kemiripan dengan olahraga profesional Sebagaimana pengamatan teman saya Ada sembilan pria di lapangan bisbol Yang berjuang dan ribuan orang di tribun yang hanya menonton Seperti yang mungkin Anda ketahui Itu bukan rencana pertandingan Allah bagi umatnya Dia ingin kita keluar dari tribun Masuk lapangan dan bergabung dengan tim itu Jika Anda bertanya-tanya dalam hati Sumbangsih apa yang dapat Anda berikan di lapangan Kini jangan bertanya-tanya lagi Bagaimana dengan sumber keuangan Anda Yesus dapat mengambil perak dan emas Anda Dan memakainya untuk menyempurnakan banyak hal besar Bagi kemuliaannya Namun lebih dari sekadar mengeluarkan buku cek Anda Anda memiliki banyak talenta yang dapat dipersembahkan Allah telah memberi setiap kita talenta rohani Yang dapat ikut melebarkan kerajaannya Entah itu mengajar, menguatkan orang, melayani Menunjukkan keramahan Atau bermurah hati Setiap kecakapan itu berguna Ikutilah teladan Paulus yang tanpa lelah Melayani di ladang Allah Demi memperoleh sukacita karena dipakai olehnya Kolose 1 ayat 28 dan 29 Percayalah jauh lebih berguna berada di lapangan Daripada duduk di tribun Sesuai dengan keadaanmu Mulailah melayani Tuhan Klaimlah janji teguhnya Dan percayalah kepada firmannya Allah hanya meminta sesuai kemampuan yang engkau punya Dia akan memakai upayamu itu Untuk memajukan rencananya Jangan membangun makam di hidup Anda Dengan mengubur talenta Anda Demikianlah renungan harian hari ini Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya Tuhan Yesus memberkati kita semua Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya